Tafsirnya Al-Halas berhadap Iblis Iblis itu simbol keteguhan Tauhid yang luar biasa Malekat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya Iblis yang gak mau Iblis itu kan sangat Tauhid Satu-satunya yang dia sembah hanya Allah Dan disuruh sujud ke Adam gak mau Maka manusia yang merasa Tauhidnya tinggi jangan sombong Kamu tetap meraih songalah ke Iblis naik urusan Menomersatukan Allah kan gitu Sindirannya kesitu sebenarnya Begitu kamu merasa kayak gini Itu sebenarnya kamu sudah kalah sama Iblis Iblis itu kan ya kalahnya karena merasa tinggi itu Dan Tauhidnya sebenarnya dia puncak Hanya agak sombong Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid Tapi sombong Pokoknya Allah nomer satu mela Allah mela Islam tapi sombong Maka dia sebenarnya tiba-tiba Tiba-tiba